Cancel dan bakal holem up system yang terkonek ke arah Demon King Tapi dari keluar rupanya langsung mengincar ke arah Demon King Kiboy ini sisi lagi, dia langsung di backline aja Dan harus mumpah putih ke pulau dekat-dek Drian punya damage yang cukup lumayan Lalu dia dikutuk juga oleh Kiboy dan memasuki tambahan Tapi hati-hati, ada hit yang siap Kapan aja mengeluarkan injektornya Contoh seperti ini, akankah ada satu lempar yang dilakukan Tapi berhasil dipancing oleh Kiboy Dimana sekarang Driannya berhasil mendapatkan satu point kill Walaupun udah ada Lilia dengan gloom-gloomnya Dia mencoba untuk mendapatkan satu target utama, yaitu Drian Namun sekarang pertempuran yang kembali pecah lagi Demon Kite-nya tertangkap basah Digas habis-habisan Driannya begitu menggila di early game seperti ini Udah ada dua point kill yang langsung berhasil didapatkan Lewat sosok mid laner, Nathan Tanpa ada terjadi kontesnya seperti di game kita Yang kedua dan bakal lihat bagaimana invasi terhadap purple bugnya Kali ini mencoba untuk diambil dan bakal aquanya melantar ke Black Sheet Yang mencoba untuk mengelamatkan diri, tapi langsung disusul dengan adanya satu Poli, tarpo dari sisi belakang, keluar partway, langsung dilancarkan Tapi aqua langsung didapatkan dengan adanya satu Bahaya busa Sapsnya ngacir banget tadi larinya di atas Sebuah glorious partway Dimana mereka berhasil mendapatkan satu player Dan langsung mundur, semuanya keputusan yang sangat baik Tidak ada yang tumbang dari Onyx eSport Magic Rage selagi dari seorang hari Tidak bakal lihat peperangan sudah terpecahkan lagi di mana Eman, dicoba untuk mengeluarkan sama Forte yang itu bertahan Tapi satu buah hukulan Yang sakit banget dari cewek, tapi dibalasin juga di sisi lain oleh adanya Sats Yang terpeck off Tapi diriannya begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya Di flickerin di bawah sana ceweknya Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja juga Udah terlihat dan gloom yang langsung dikeluarkan begitu Dihga player yang dimiliki oleh Aras GPH Mengarah langsung ke arah pergerakan cewek Untungnya Black Sheetnya masih ada dari Lilia Dia pun selamat Itulah salah satu trik untuk menghindari dari Aldous ya Dia punya Black Sheet, dia balik lagi Tapi tidak untuk kali ini Kenapa? Karena Shadow Kill yang harusnya bisa mendapatkan langsung Karena Lilia juga punya Plexus lagi Masih mempertahankan juga posisi Sun Di dalam satu tentara cukup berbahaya Tapi di atas sana dua player dari Onyx Mereka langsung mengusir mundur pergerakan Onyx Ataupun pemain dari RGTH Maju sedikit ke bagian depan Kuat Shadownya, Phantom Curikanya dikeluarkan Langsung recall di depan umum Ini mau diganggu gak? Selamat dong dia Sisi top lane-nya Kan kamu coba untuk dikontes cewek Sudah langsung melontakkan chest fight-nya Karena seorang Esmeralda di-cancel Dan bakal holly pop system-nya terkonek ke arah Demon King Tapi dari gore fangga yang langsung mengincar ke arah Demon Sipi Boya di sisi lagi Langsung di-backline aja Dan harus ngubah putih ke pulau dengan ada Hap Hapnya semua lebih Kali ini mengincar karena seorang Esmeralda Yang gak bisa kemana-mana lagi Dan langsung di-gempat Bahkan pemain dari RGPS Sudah dihilangkan Dan Aqua Terus melontak ke Black Shoots ya Sudah dibalikin lagi dari RS Ada suatu buah kuat Shadown juga Kamsi yang mendapatkan satu buah poin kill Wipe out dari RS GPH Tidak dicuekin lagi seperti sebelumnya Namun di atas sana Kiboynya dilempar dengan injektor Holy Baptism dikeluarkan Malahan untuk kali ini Satu tumbukannya ada Holy Baptism Kiboynya selamat lagi di bagian belakang Dan dia bisa kabur Di kejaringan conceal Ceweknya ada flicker selamat Sudah ada lagi satu glory spawn Wai guna untuk memberikan efek slow Terhadap player yang memiliki oleh RGPS Tapi Lordnya Diamankan Bakal kita saksikan Lordnya sudah langsung masuk Ke arah base milik RGPS Dan nampaknya Bagaimana untuk commit Duh Di arah inhibitor tarat atasnya Oke 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 Tapi sekarang Glorious Panway sudah dikeluarkan Dilompatin dengan ada satu pali tarmon Lordnya sudah gak kuat lagi Menampainya demennya dikeluarkan Karena ini adalah pertarungan tepat Berada di depan Bestar yang dimiliki oleh RGPS Pertarungannya di bagian belakang Mundur lagi Renekasnya langsung dikeluarkan Tapi Aldusnya harus meregang nyawa Mereka berempat langsung mundur Karena udah gak kuat lagi Di bagian belakang Ada Lilia yang free hit Yang sulit banget untuk didapatkan Tapi untuk damage nya Masuk mulu loh Ya Lilianya tadi juga Sudah melontarkan black suit nya Itu kenapa dia Akhirnya cukup kuat juga Dimana kali ini Drian nya Langsung ngebuild ke arah Scarlet Phantom Mau mendapatkan ke Attack speed nya lagi Ada critical juga Critical juga betul Jadi super position nya Makin bakal dikondisikan lagi Bersama dengan Entropy Tentu saja dari seorang Drian Tapi Buat hati hati Satu orang sudah di ejecta dari seorang Busy bertambah dekat ada satu Buat yang klik Kencara depan Busy mencoba untuk melakukan diri Dengan ada satu tubuh Keluarin pasukan Tapi gak bisa Haruslah sudah di hijau-jauh Menjadi samsa Begitu doa dengan Kenci Di policy Dengan ada satu buat Super position dan Entropy nya Lihat bagaimana Dia double kill Lugeng war triple kill Mengicar Karena demon kan Tapi itu dia Ditabrak Dari chest fat Dari seorang cewek juga Tiga empat Memang Mengisahkan head sendiri Yang dimortal Ya pencada This is why Dari arah GPN Sudah hilang Semuanya Finally kita bisa pastikan Onyx Sport Layakan langsung Melanjut ke babang semi Final Karena sekarang Coba kita lihat Base nya terbuka Dengan begitu Indah nya Di hajar Abisan Abisan Dua satu Menjadi milik dari Onyx Sport Mana Bukan Kami Carbitan Sampai susah gue Ngomongnya Mana Carbitan Mana Carbitan Indopride Pedang bro